Intro Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun udah beberapa kali sering live di Instagram Tapi kok masih agak-agak deg-degan juga Kalau ketemu beberapa bintang tamu Tapi ya, gak apa-apa lah Nanti akan mengalir dengan sendirinya ya Oke, selamat sore semuanya Saya Bowo Sulaiman Saya berada di Bungkulu saat ini Dan berhubung masih pandemi COVID-19 Jadi belum kemana-mana Masih pulang kampung aja dulu Ngurusin yang ada Bantu-bantu radio yang ada di sini Dan ya gitulah Pokoknya dengan kesibukan ala kadarnya Kalau di daerah kan santai banget kerjanya Gak seperti di kota-kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sekitarnya Tapi kita nikmatin saja Nah, namun itu tidak mengurangi Kreativitas untuk berbagi Termasuk juga bertemu dengan teman-teman baik gue Teman-teman radio yang ada di Seluruh Indonesia Tidak hanya berada di Apa ya, dalam lohan regeri Bangkali, kalaupun ada teman-teman radio Yang bisa diajak berbagi, boleh Di semua disiplin ilmu Bukan disiplin ilmu ya Mereka yang memiliki banyak sekali Keahlian di bidang masing-masing Gak hanya di dunia radio saja Tapi juga di luar dunia radio Dan akan coba gue Buat janji satu persatu Nah, kali ini Gue akan ngobrol-ngobrol dengan teman gue Ini adalah teman lama gue Bayangin aja Tahun 93 Lewat tikit Gitu ya 94-95 Berarti udah ketahuan kan Umur gue berapa Kita sama-sama di satu radio Namanya Suara Singgalang FM atau Susi FM Dulu namanya pertama kali Susi Ba Kemudian disingkat menjadi Suara Singgalang Atau Susi FM Berbau-bau Jepang ya Nah, teman saya ini Saya duluan sih masuk ke radio tersebut Susi FM Kemudian baru dia Dan gak tau udah menghilang kemana-mana Dan gue pun udah ke Jakarta Udah melalang buana kemana-mana Ketemu sempat sebentar di RRI Di Medan Merdeka Barat Dan akhirnya gak tau lagi kemana orangnya Dan akhirnya terakhir Mengetahui bahwa dia kerja di Smart FM Dan Smart FM kemudian dia pindah ke Jaringannya Namanya Bukan jaringan tapi Green Radio Nah, Green Radio itu Ada di Apa Ada di Jakarta dulu sempat ada Tapi kemudian tutup Dan akhirnya Pindah ke Pekan Baru Yang dibuat oleh KBR 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 ya Oke Kemudian Oke, apa kabar Untuk Mbak Nurma Waduh, Mbak Nurma ini adalah Follower setia Waduh, follower setia dari Mana-mana ini ya Yang pasti Yang lainnya silahkan Yang mau Bergabung ya Hari ini teman saya ini Yang namanya Sari ini Sekarang sudah menjadi Direktor atau bosnya Di salah satu radio Di Pekan Baru Radio Green Online Nah, mengapa Akhirnya dia berpindah Dari Radio FM Ke Radio Online Nah, inilah Nanti akan kita Perbincangkan Kita ngobrol-ngobrol Nah, karena bagaimanapun juga Sekarang ini udah eranya Digital Itu penting banget Kalau udah Yang namanya eranya digital Berarti kita harus Melek akan teknologi Termasuk juga Bisa radio itu Bertransformasi Menjadi bagian dari Era digital ini Transformasinya seperti apa Ya, tadi kita ngobrol-ngobrol Gitu Nah, ini orangnya udah Senyum-senyum Di depan gue Hai, Ufi Aduh, Bowo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah, kan Langsung disambut Dengan panggilan saya Ufi Ufi Ujang Virgo Masih ternyang-nyiang ya kan Aduh Gue tuh gak tau ya Mengapa zaman dulu Itu jadi Nama panggilan Gue jadi Ufi ya Ujang Virgo Waktu disuara segala Disusi efek Padahal gue dulu kan Gak suka denger Lagu-lagu Minang Iya Kita nemuin Ada kaset Di ruang Apa Di Apa ya Di ruang kaset ya Di ruangan itu Ada kaset Lagu yang penyanyinya Ufi Lagu Minang Jadi kita Yang nemuin kaset itu Apa 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 dirimu Yang lagi mau bersiaran Bahwanya aku lupa Jadi kita Ya udah Kasih gelar aja Ufi Oh gitu ya Secara gitu ya Gue kan Gak Gak Fasil lagu-lagu Minang Gitu Jadi berkembang Kemana-mana ya Betul Jadi singkatannya Cukup manis kan Ujang Virgo Jadi Ufi Wah Berarti Ya Semoga saja Apa kabar ya Bapak Ujang Virgo Masih Masih Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Kita juga gak kenal Sama artisnya kan Kemarin itu Padahal Lihatnya kan Penyanyi legendaris Lagu-lagu Minang Iya Bener Aduh Jadi Jadi Apa Sore hari ini Jadi membahana Gue diajakin live Instagram Sebenarnya Kita kan bukan Selectgram Dalam artian Ya Followersnya Bisa dibilang Alakadarnya lah Gue juga masih Belum sampai seribu juga Gitu kan Gue juga belum sampai seribu Gitu kan Siapa tau nanti Bisa jadi selectgram Gue buat sensasi apa Gitu ya Biar nanti Followersnya naik Sampai ratusan ribu Sampai jutaan Kita harus buat sensasi apa Kayak dirimu nih Kayaknya ngejar Ngejar engagement banget Ya itulah Berarti ada Hikmah dibalik Apa Pandemi ini Banyak santai di rumah Jadi apapun dikerjakan Bener Seperti itu Nah Sedikit informasi nih Nanti kan Gue bakal rekam ini Dan gue akan masukin Ke youtube channel juga Jadi walaupun Mungkin nanti banyak Yang gak sempat Noto disini Nanti youtube channel Bisa ngeliat gitu Oke Dia dulu seneng banget Diajak live Instagram Ya kan Harusnya yang Yang akan bertanya itu Aku loh Pada dirimu kan Dirimu udah banyak Beberapa station Yang udah Jalanin dari Sumatera Jawa Sampai ke Apa daerah Kepulauan Rio Itu ya kan Aku pengen Iya lumayan Ya ini kan Sedikit informasi Lu kan dulu Jadi Station manajernya Green Radio FM FM kali Nah itu merupakan Salah satu Apa Apa ya Anak Cabangnya lah Anak dari sebuah perusahaan besar Yang ada di Jakarta Bisa dibilang kan Radio Green Itu kan radio yang segmented banget Kemudian Sangat idealis banget Dan bener-bener Istilahnya gak seksi Gitu loh Siapa juga sih Yang akan melirik Segala sesuatu yang mengangkat isu lingkungan Dan semuanya Di zaman sekarang itu Semuanya pengen serbayang konsumerisme Pengen tau-tau apa Up to date apa K-pop apa Yang baru Nah sedangkan kalian Bukan radio anak muda Bukan radio berita Bukan radio umum Tapi ngambilnya Segmentnya Radio yang Ber Ngambil Garis besarnya lingkungan Nah Mengapa sampai senekat itu Nah itulah pertanyaan pertama Buat Rere Ufi Ini ceritanya Mau yang pahit Atau mau yang gembira ya Ya Segala sesuatu itu kan Pasti ada sisi manis Fahit Semuanya itu kan Pasti udah Ada gitu Dan akhirnya tetap bertahan Walaupun kan Sekarang dengan Badi online Ya Tapi yang pasti Kita suka tidak suka Sekarang itu Kita sudah memasuki Era media baru ya Media-media baru itu ya Media yang sudah Hadir tuh di Multi platform Ufi Jadi Mau tidak mau Suka tidak suka Siap tidak siap Kita sebagai insan Radio ya Segera beradaptasi Itu aja Gitu loh Jadi soal Isu Konten Itu adalah Soal Sekarang media itu ya Kita Juga harus punya Apa ya Tidak Setedar visi misi juga Tapi Kita juga Perlu Apa ya Ideologi yang harus Kita munculin Apa Misalnya Kalau kayak Green Radio ya Tentang Perbaikan lingkungan Gitu Kemudian Kondisi Kenapa kita Sekarang Berpindah Ke online Sebetulnya Waktu kita di Frekuensi Kita juga sudah Melakukan Konvergensi Sebetulnya Gitu loh Jadi Tidak Tidak Hal yang Baru ya Artinya Media yang Beradaptasi Ke Multi Platform Itu sudah kita mulai Waktu kita di Frekuensi Gitu Jadi Iya Dari FM Kemudian kita Mengisi Kanal-kanal Digital juga Itu sudah kita Mulai Ada di Streaming Juga ada Di Youtube Di media sosial Lainnya Artinya kita Mengisi Multi Platform Nah Radio itu Sekarang tinggal Apa ya Identitas Identitas Kita perlu Sayangnya perlu Mengapresiasi Bahwa radio itu Punya Punya Sejarah Di Tanah air Gitu kan Radio itu Dulu ya Mengirimkan Pesan Gelombangnya Melalui Teknologi Gelombang bunyi Kemudian juga Radio itu Pernah Sejarahnya Mengabarkan Kemerdekaan Seperti itu Dulunya Di Indonesia Nah Sekarang Itu Kita Sudah Harus Apa ya Menyesuaikan Karena Radio itu Berkembangnya Seiring Dengan Perkembangan Teknologi Gitu loh Jadi Teman-teman Mungkin Sudah pernah Sudah dengar juga Bahwa sekarang Radio itu Di Sudah Digunyikan Namanya Podcast ya Padahal itu kan Radio juga Gitu loh Nah Itu yang terjadi Jadi Apa Hal-hal lainnya Seperti Cara kerja Kreatifitas Inovasi Itu Sudah Seharusnya Apapun Usahanya Ya Maupun Media Maupun Usaha Barang Dan Jasa Itu memang Harus Berinovasi Jadi Gitu Fik Tidak Lihat Sebenarnya Isu Lingkungan Hidup Mengenai Hal-hal Yang berkaitan Dengan Apa ya Dunia Ini Sebenarnya Itu adalah Satu hal Yang Yang Tadi kan Gue bilang Tidak Sebenarnya Seksi Karena Kita di Indonesia Berkaitan Langsung Dengan Lingkungan Hidup Dengan Bencana Dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan alam Dan gue tuh berpikir Mengapa ya Tidak ada Orang yang benar-benar Concern di bidang itu Terlalu di radio Yang Mereka tuh nanti punya cabang Misalnya Green Ada dimana-mana Di daerah-daerahnya Memang daerahnya Memang Banyak sekali Yang namanya Punya isu lingkungan hidup Yang benar-benar Kompleks Gitu Gak hanya seperti pekan baru Dengan kebakaran Hutannya yang terkenal Gitu ya Riau Kemudian Daerah lain Yang jumpa Kemudian daerah lain Yang sering apa Gitu kan Sebenarnya ini bisa Menjadi suatu isu Membuat kita sadar Gitu Bahwa sebenarnya Isu lingkungan hidup ini Akan terus berkembang Dan ini akan menjadi Isu utama Tidak hanya sekarang Tapi untuk Masa-masa yang akan datang Dan gue tuh berpikirnya Kayak gini Ya gak ada ya Satu lembaga Besar Atau pemerintahan Apa Mereka udah punya Sebuah Radio independen Yang mempunyai cabangnya Banyak itu membahas Mengenai isu lingkungan Dan gue rasa sekarang Hanya green radio aja Ini yang gue dengar Mungkin ada lagi yang lain Mungkin nanti Mereka Biasanya mereka punya website Nanti ada radio Dimasukin streamingnya Di sana Tapi kan gak Belum begitu serius Gitu kan Hanya berbentuk berita Atau berbentuk Video Youtube Atau juga Feature-feature Seperti itu Tapi kalau untuk Radionya Sepertinya Belum ya Radio tangkap pencana Mungkin ada Tapi mereka Hanya sebesar Sebatas Kalau ada bencana aja Tapi kalau Untuk membahas Mengenai isu lingkungan Secara Garis besar Kayaknya Masih Masih belum Nah Apakah ini merupakan Satu peluang Yang nanti Kamu lihat Oke sekarang Gue gak apa-apa Ini susah-susah dulu Tapi nanti Ini ketika Gongnya Orang melihat Ini isu lingkungan Ini akan menjadi Satu hal yang utama Nanti Sehingga Lu berpikir Ya gak apa-apa Gue akan mencoba Membuat konten-konten Yang menarik dulu Agar Tidak orang bisa Melirik Sedikit dulu Gak apa-apa Tapi nanti akan Melihat ini Sebagai suatu potensi Ini kalau Gue ngelihatnya Kayak gitu tuh Sekarang Iya Betul banget Jadi Sebetulnya Isu lingkungan itu Bukan Isu yang Sempit ya Isu lingkungan itu Adalah isu Tentang Bagaimana Kita berkehidupan Sehari-hari Gitu Jadi gaya hidup Yang ramah Lingkungan Kemudian Apa yang terjadi Di sekitar kita Soal sosial Soal perilaku Masyarakat Yang Barangkali Tidak peduli Terhadap Kesehatan Atau kebersihan Seperti itu Jadi Kayak pandemi Sekarang ini Udah termasuk Kita Hidup Berkesadaran Akan kesehatan Kan Gaya hidup kita Perilaku kita Harus berubah Gitu Jadi Boleh 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 sih Iya Boleh Nanti Nanti coba diundang lagi Oke Ya maaf ya Ini memang masalah jaringan Kalau disini Saya teruskan Saya pakai Telkomsel Ini Kartu halo Disini tulisannya 4G plus Nah Tapi ya Mau gimana lagi ya Terkadang memang Teknologi Seperti ini Memang kita gak bisa Apa ya Gak bisa Untuk Mengantisipasi Karena bagaimana Kanapun juga Teknologi seperti ini Apa ya Caringannya Bisa jadi Di sore hari Mungkin trafficnya Ini memang sih Kalau Jengsari memang Tadi kabur Dan dia muter-muter ya Nah Kalau saya Alhamdulillah Ini bagus Karena Saya sengaja gak mau Memakai Wifi Wifi Wifinya Rumah Karena wifi Ini home itu Itu kan cuma terbatas Kan paketnya Bukan paket yang unlimited Jadi Mendingan saya pakai Katu halo Katu halo Kan Kalau dia Kautanya hadis Dia akan terus Nambah sampai Biasa bayar perbulannya Lumayan Gitu ya Ya bener ya Mbak Meli ya Kalau gambar saya bersih Berarti ini Masalahnya ini Ke Mbak Sari nih Mbak Sarinya Mungkin harus Memakai Ini ya Mungkin ya Telephone cell kali ya Wifi Jangan memakai wifi dulu Nah kita coba Kita coba undang lagi Oke Siap Saya coba undang lagi Oke Mana nih Ini terkadang agak-agak Daptek juga nih gue nih Kita harus mengundang lagi Yang bersangkutan Oke Oke Sudah diundang lagi Oke Ini jadinya Yang berdatangan Gak apa-apa Terkadang Kalau kita memakai wifi Ini home Itu memang agak-agak Kurang bagus Iya Jadi Saya Sekarang saya tuh pakai Ya kartu halo saya aja Gitu Kadang-kadang ada tulisan 4G plus mungkin Ya Ternyata lumayan Dan kemarin dicobanya Kayak gitu terus Oh mengapa ya Kalau wifi dia Suka nge-lag Kayak gitu Ternyata memang Apa Kutanya memang terbatas Benar-benar Kalau ini Ternyata masuk Beberapa kali Jadi Oh gitu Jadi kan live-nya Dari handphone ya kan Beberapa kali Telfon masuk Polat Gitu Iya lah Pasti Klien-klien Gitu Semuanya pada nanya Gitu kan Oke Jadi kita balik lagi tuh Kita balik lagi Nah Saya sih memprediksi Ido cuma prediksi gue aja Kalau untuk tahun-tahun ke depan Isu lingkungan Yang Yang scoopnya tuh luas banget Gitu kan Lingkungan itu banyak banget Gaya hidup lah Permasalahan apalah Kesehatan apapun Itu masuk Dalam isu-isu lingkungan Karena kita kan berkaitan Dengan apa yang ada di sekitar kita Gitu Jadi Mungkin Bisa jadi sekarang belum Karena memang banyak orang yang Enggak tapi belum terlalu Ini banget Tapi nanti mungkin 3, 4, 5 tahun yang akan datang Apabila Benar-benar Dibuat kontennya Benar-benar bagus Benar-benar menarik Dan benar-benar Memancing minat Masyarakat Bisa jadi Yang namanya Radio yang berbasiskan Gitu kan Lingkungan ini Sedikit-sedikit akan mulai Dilirik Kayak gitu Mudah-mudahan ya Kalau soal konten Kemudian soal Apa Program yang akan Kita sajikan itu Isu yang kita sajikan Ke karya itu Soal pilihan ya Soal pilihan Dari Apa Menajemennya Gitu Atau pendirinya Nah Yang terpenting itu adalah Bagaimana Kita menyajikannya Lebih Lebih kreatif Aja Jadi Menyampaikan Informasi Dengan tetap Mengedepankan Prinsip-prinsip Jurnalistik Gitu Tidak mengabarkan Dalam Bentuk Apa Isu yang Hoax Gitu ya Itu yang kita hindari Artinya Apa Hanya Konten aja Yang barangkali kita Lebih Lebih Kita Apa ya Ibaratnya itu Lebih fokus aja Gitu Lebih fokus Tapi Fokus Bukan berarti sempit ya Nah Isu lingkungannya Fokus Tapi bukan berarti sempit Karena Ya Kita bisa bahas Tentang Apa Gaya hidup Roma lingkungan Yang Seperti Tadi di awal Disampaikan ya Kita juga bisa Bahas tentang Bagaimana Ekonomi lingkungan Seperti itu Politik lingkungan Hukum lingkungan Artinya Sosial lingkungan Lebih Lebih Banyak lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax